Nah, kalau untuk beli 500 miliar perusahaan bapak, anak kecil aja yang saya suruh taruh di lapangan, kemudian copotin nantinya semua. Kemudian kita timbang, anak kecil aja yang saya suruh taruh di lapangan, kemudian copotin nantinya semua. Anak kecil aja yang saya suruh taruh di lapangan, kemudian copotin nantinya semua. Kemudian kita timbang, seluruh anak kecil perempuan, seluruh Indonesia, duitnya apa? 4,5 triliun. saya tidak akan membuat patungan usaha ini menjadi lembaga itu salah satu poin selamat datang di pesawat anda sendiri wuih luar biasa terus kita bilang eh pesawat kita ya iya benar pesawat kita kenapa saya aku isi-isipa ganti dalam waktu dekat insyaallah ketika saudara beli tiket Jakarta Bandung saudara naik mobil saudara sendiri asik kan boleh belok ke mertua boleh mas ke mertua sebentar mabuk rute kita eh jangan macam-macam ya gue punya saham assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Rutech TV ya teman-teman kita kembali lagi ngebahas tentang isu Mansur ya seperti hari biasanya bahwasannya kita sebenarnya sering sekali merujuk video-video saya ini dari video short yang saya upload di detektif di short ya nah teman-teman kalau ingin yang lihat yang singkat-singkat dan yang menurut saya video-video itu yang udah kayak yang emang aneh tapi emang itu faktanya seperti itu nah kita kali ini bahas yang menurut saya ini penting ya karena ini berkaitan dengan pemikiran atau bisa jadi ideologi saya gak ngerti ideologi apa ini pemikiran ya karena kan dia bilang katanya bukan kapitalis atau dia bukan orang yang kayak gitulah seperti ideologi ya ideologi ekonomi maksudnya nah tapi ini pemikiran yang perlu kita waspadai dan ini perlu menjadi rujukan ini sangat penting ya teman-teman oke disini ada sebuah video yang sebenarnya udah saya upload di video short ini berhubungan dengan investasi tentu saja dan ngeri juga sebenarnya investasi dan juga dikaitkan dengan sedekasi ini ada video satu video dari Pak Jaman atau Pak Yusuf Mansur ini ya dia itu berkaitan dengan ya sebuah perusahaan ya dimana perusahaan itu ya jiba ganti kita lihat dulu di videonya teman-teman dan nanti ada video yang bagaimana sih cara Yusuf Mansur itu mau mengakuisisi perusahaan itu menjadi perusahaan milik dia bukan milik umat ya tapi dengan cara gimana yuk kita lihat dulu videonya check it out kita lagi ingin tip itu Cipaganti Cipaganti itu setengah triliun ini betul duit jadi mau IPO saya BBM ke salah satu direksi mereka yang dulu kita tolongin atas izin Allah pernah dengar gak ada testimoni orang sedekat jemtangan bulgari 3 ribu dolar terus kemudian dibayar sama lo 3 miliar diselamatkan sama Allah blablabla kemudian akhirnya dia hidup lagi terus jadi salah satu direksi di Cipaganti kemudian keluar karena sekarang masuk ke anggota dewan nah habis ini selesai si apa namanya hotel kita akan berangkat ke pesawat bahkan gak tanggung-tanggung tuh lainnya bukan jaman beli pesawat tapi ngebangun launchnya ngebangun ininya ngebangun itunya langsung kita bangun kemudian antarjemputnya nah untuk membangun antarjemput dan lain-lain apa yang ada di pikiran saya mengakui sisi perusahaan rental terbesar jadi cara mikirnya saya gedein aja udah besok kan bicaranya udah kan gini ya dulu saya pernah bilang sama Garuda jaman dulu saya bilang sama Garuda Garuda jangan cuma nambah 4 triliun sayang dengan kapasitas Garuda Garuda punya 17 juta penumpang setiap tahun 17 passengers every year dengan 92 pesawat dia pasti nyewa memang pasti nyewa gak mungkin gak nyewa apalagi pas bulan haji nyewa cuma dicet tuh dicet pake nama Garuda sudah-sudah dengan nama Garuda saya bilang sama Garuda jangan nyari orang lain nyari ke pelanggan saja kalau ibu misalkan asal Tarakan pastikan ke Balikpapan Tarakan kan Balikpapan tuh tiketnya berapa ya 1,5 3 juta PP bilang mau gak digenepin jadi 5 juta yang 2 juta jadi saham pasti bisa tuh masalah kan kita gak pernah ditawarin tawarin gitu tawarin jadi saya bilang insyaallah ini bukan sesuatu yang apa bukan impian lah bukan impian nah saya bilang sama Garuda jangan cuma 4 triliun pak gitu saya bilang sama siyaunya kalau saya jadi bapak saya akan nyari duit 20 triliun 20 triliun banyak amat Ustaz iya dong saya akan bikin second airport nya contoh misalkan Berastagi kan belum ada baru Medan sementara Medan ke Berastagi susah payah dong terus Medan ke Danau Toba gak ada balik papan ke Berau belum ada terus misalkan jadi yang saya bilang kenapa Garuda tidak bangun lini BC nya gitu lini B lini C dia sekalian bangun hotel nya bangun ininya bangun itunya nilainya jadi 20 triliun nah ketika saya yang punya ide ya sekalian saya saya coba jabanin saya coba kemudian musim bagaimana kemudian kita dihalim kemudian bangun hotel nya bangun segala macemnya segala rupanya nanti pada tahun 2000 sekian kita pelepasannya udah dihalim pada anak pesuma subhanallah dan ini lebih masuk akal daripada saya bilang di kampung ketapang kan di Cipondo insyaallah bukan sesuatu yang juga gak bakal kejangkau insyaallah insyaallah kalau nanti ada ada jalan saya meminta saudara-saudara semua untuk berpartisipasi aktif makasih buat yang sudah jadi penyambung lidah saya untuk menyampaikan ke teman karena saya bilang ini gimana caranya nih kalau bisa bulan Februari akhir kita sudah close 15 lembar ribu saham ya 15 ribu lembar saham itu udah selesai sekarang masih di angka 2 ribuan 2 ribu lembar saham dan alhamdulillah kita sudah mulai udah dengan duit itu ya menggelinding sekali tapi saya pengen ini smooth rapi dalam waktu yang tidak berapa lama karena kita udah harus kemudian ngurus-ngurus yang lainnya dalam waktu yang bersamaan saya bebasin tanah 4,7 hektare di bandara jadi ini insyaallah masih bisa diselamatin nah dalam waktu dekat kita roncurin juga tuh patungan usaha namanya PU seribu ruko karena mereka lupa berinvestasi jadi asik nyewa terus ruko itu padahal ruko itu kan naik terus harganya sekarang nyewa sekian besok jadi lah kita langsung kita bicara beli PU seribu ruko karena seribu ruko itu bisa berarti seribu orang ngumpul atau seribu yang punya ruko ngumpul kan banyak yang punya ruko insyaallah punya rumah yang bisa kemudian kita beli dengan perjanjian cicil atau apa bukan sewa banyak lagi lah yang mau saya bikin dan saya tidak akan bisa melakukan itu semua satu tanpa izin Allah kedua tanpa kehadiran saudara-saudara semua jadi ngumpul-ngumpulnya kita disini untuk minta restu minta doa dari ibu bapak mudah-mudahan ini bisa berhasil saya tidak akan membuat patungan usaha ini menjadi lembaga itu salah satu poin nah aja lah selamat datang di pesawat anda sendiri welcome aboard wih luar biasa terus kita bilang eh pesawat kita ya iya benar pesawat kita kenapa saya aku isi-isipa ganti dalam waktu dekat insyaallah mudah Allah ya alhamdulillah ketika saudara beli tiket Jakarta-Bandung saudara naik mobil saudara sendiri sebanyak asik kan boleh belok pemertua boleh mas pemertua sebentar mabuk rute kita eh jangan macam-macam gue punya saham oke teman-teman itu videonya ya teman-teman itu disana dijelas dengan jelas bahwasannya dia itu menyebutkan sebuah nama perusahaan yang ingin diakuisisi dengan berkaitan dengan bagaimana cara dia membeli sebuah maskapai disana intinya dia ingin membuat suatu kayak jalur atau misalkan kayak apa ya integrasi suatu bisnis dimana bisnis itu saling berkaitan disana ada pesawat disana ada travelnya disana nanti ada travel umrohnya disana juga ada apa ya semacam alat transportasinya sebuah travel yang besar gitu yang akan dibeli disana disebutkan ada namanya cipaganti nah teman-teman cipaganti itu saya pengen mereview sebentar tentang cipaganti dan kebetulan di tahun-tahun itu saya sudah punya kantor ya keuangan dimana cipaganti itu adalah sebuah perusahaan yang menurut saya cukup fenomenal pada saat itu ya karena dia sebuah perusahaan travel yang merambah ke dunia perbankan nah yang jadi masalahnya dia itu menawarkan sebuah apa ya tabungan yang mana dimana ada caseback bahkan casebacknya besar teman-teman ada kalau gak salah waktu itu ini kalau salah ya bisa diralah tapi saya waktu itu pernah ditawarin di cipaganti itu kebetulan kantornya itu cuma selisih berapa satu dua rumah lah dua kantor lah kurang lebih gitu dua ruko lah gitu dari kantor saya jadi saya tahu persis dia menawarkan sebuah program namanya tabungan dengan caseback dimana tabungan itu harus di apa ya semacam dibekukan atau sebenarnya budidem itu untuk menjadi sebuah kayak semacam investasi gitu tabungannya dan disana ada caseback sebesar satu buah mobil apansa kalau gak salah pada saat itu nah itu yang menyebabkan perusahaan itu kemungkinan menyalai aturan dan apa ya disana ada kerugian atau misalnya mismanagement atau kesalahan manajemen yang menjadikan perusahaan itu gagal bayar menurut saya itu menurut saya seperti itu oke teman-teman tapi terlepas dari itu semua ini berbicara tentang bagaimana Yusuf Mansur mengakuisisi atau Pak Zaman ini pengen mengakuisisinya saya gak bicara tentang cipagantinya tapi teman-teman saya review sedikit biar teman-teman paham bahasanya kaitannya seperti itu oke kita lihat dulu video yang berikut ini yang berkaitan langsung dengan bagaimana cara Yusuf Mansur atau Zaman ini mengakuisisi perusahaan itu yuk kita lihat cek itu ada satu dulu perusahaan travel perusahaan travel Jakarta-Bandung Bandung, Jakarta mereknya X dia datang ke saya Ustadz beli dong punya kita ini kemudian hari perusahaan itu bermasalah tau lah namanya apa kita doa yang benar-benar bisa recovery dan seluruh duit masyarakat bisa dikembalikan oleh beliau saya percaya mudah-mudahan orang Indonesia tidak ada yang punya niat jahat amin kita harus percaya dulu nih sampai kemudian hukum membuktikan A, B, atau C tapi selama belum dibuktikan pre-assumption of innocence datang nih orang ini ke rumah saya ke pesantren lengkap dengan direksi apa kata mereka kami lepas tak semuanya aja deh kalau semua berapa ya kira-kira 500 miliar oh kalau 500 miliar saya gak perlu turun asik gak keren ini cerita tahun 2012 2013 ketika waktu itu saya lagi betul-betul mengkampenkan bahwa dengan patungan kita bisa ujian datang buat saya memang Alhamdulillah dihajar sana-sini kan karena ceder ceder dianggap ini ilegal palsu padahal ada perbedaan antara tidak tahu waktu itu saya tidak tahu tidak mengerti ada regulasi harus ada peraturan nah hari ini udah 4 tahun berselang 5 tahun berselang penuh karena kanan-kiri saya ya OJK BI yang setiap saat kemudian memandu ngajarin negor jewer manggil nyidang Alhamdulillah berduanya mas unang digebukinnya Alhamdulillah tapi kan kita jadi pinter nah teman saya yang punya perusahaan itu ngedenger saya bilang kalau 500 miliar mah jangan saya yang turut kesannya saya kan gimana gitu Ustadz ini hebat sekali ya berapa sih umurnya gitu kan waktu itu umur saya kira-kira 37 kan 37 terus siapa yang Ustadz mau turunin untuk dialog dengan kami saya bilang kami akan nurunin anak-anak balita untuk berantrasaksi dengan Pak Andi hah anak balita iya pak dan tidak semua anak balita hanya anak perempuan saja tambah bingung dari itu orang yang benar nih Ustadz gak ngerti saya tuh kan dia aja gak ngerti saya gak ngomong apa lagi kita-gita ya jangan dong saya underestimate maksud saya dia gak paham akhirnya dia nanya sama saya bagaimana coba cerita saya bilang Pak setiap anak perempuan Indonesia pasti pakai anting right kalau orang tuanya gak berani ninding pasti dikasih gelang right betul nah kalau untuk beli 500 miliar perusahaan bapak anak kecil aja yang saya suruh taruh di lapangan kemudian copotin antingnya semua kemudian kita timbang untuk anting seluruh anak kecil perempuan seluruh Indonesia duitnya apa 4,5 triliun ini kalau cuman gopay aja mah lebih kenapa channel serius coba aja cek cucu ibu yang perempuan ponakan ibu yang perempuan hmm adek bapak adek emas mungkin yang perempuan yang kecil mesti tuh ada antingnya walaupun setengah-setengah betul setengah-setengah jika kalau 3 kilo gini juga jalan oke itu ya teman-teman itu videonya jadi di video sana jelas bahasanya dia itu pemikiran dalam sebuah kalau pemikiran kapitalis kita paham ya bagaimana kita mengkapitalisasi suatu perusahaan atau misalkan dengan sejumlah modal yang cukup besar modalnya dari mana biasanya dari banyak orang tapi melalui perusahaan-perusahaan yang legal biasanya itu kapitalisasi sistemnya seperti itu nah Yusmasur lebih mengerikan menurut saya ini kalau dalam dunia peperangan itu kayak fasisme jadi ngeri sekali pemikirannya seolah-olah pemikirannya bagus tapi ini sekali bagaimana dia punya pemikiran bahasanya dia mau mengumpulkan anak semua di lapangan mau dicopotin kalung atau misalkan gelang atau anting atau apanya untuk kepentingan investasi dia itu kayak ibaratnya zaman Hitler itu anak-anak dididik seluruh perang gitu ini ngerikan sekali teman-teman jadi itu terlepas daripada sebuah ide dan gagasan untuk mengumpulkan uangnya tapi kan ide dan gagasan itu itu merepresentasikan bahasanya pemikiran dia itu seperti itu itu pendapat saya teman-teman terlepas pendapat teman-teman mau bagaimana menurut saya pemikirannya itu berbahaya sekali dan hubungannya dengan sebuah pencapaian di Sumansur katanya gitu yang dia pengen jadi presiden tapi gak ada yang merekomendikasikan akhirnya dia ingin jadi caleg mungkin DPRRI dari partai yang disana ya kalau dia jadi seorang caleg bagaimana dia DPRRI memang punya kewenangan terbatas ya itu masalah ya mungkin kayak undang-undang tapi tetap dia mengelola dana resesi bagaimana dia itu nantinya akan mempunyai nama yang mungkin katakanlah DPRRI dan dia itu akan merasa lebih gagal lagi dengan pemikiran pemikiran yang menurut saya lebih berbahaya daripada pemikiran kapitalisasi ini kapitalisme ya ini ngeri sekali teman-teman jangan melihat backgroundnya bagaimana karena backgroundnya sendiri sebenarnya gak baik kan dia sendiri yang dibilang biasanya dia itu keluaran menjara dia itu mantan inilah intinya backgroundnya kan gak baik cuma karena di peci jadi seolah-olah baik itu teman-teman harus berhati-hati ya karena kalau misalkan dalam konsep psikologi jadi apa yang terlontar dengan seketika pada saat dia mengucapkan itu di suatu waktu itu adalah pemikiran yang memang ada dalam benak dia jadi sebenarnya kalau misalkan saya misalkan ngomong pada saat ini begitu lepas nah sebenarnya kalau misalkan apalagi sedang curhat atau gimana sebenarnya itu adalah omongan saya yang sebenarnya berbeda dengan orang yang sedang di casting berbeda dengan orang yang sedang mengatur pembicaraan seperti pembicaraan formal ini di dalam satu lingkungan yang memang disana itu lingkungan Yusuf Mansur sendiri karena itu lingkungan paitren dan disanalah pemikiran Yusuf Mansur jadi menurut saya pemikiran ia itu sangat berbahaya oke teman-teman disini sih mudah-mudahan paham ya jadi terlepas daripada semua pemikiran Yusuf Mansur yang memang celeneh menurut saya ini paling celeneh gitu untuk sebuah konsep ekonomi ya teman-teman jadi hati-hatilah teman-teman karena jangan sampai hanya karena dia pakai peci atau dia bawa nama-nama agama terus dipercaya dengan konsep-konsep yang kayak gitu itu lebih berbahaya karena hasilnya apa faktanya adalah banyaknya gugatan yang dilimpahkan pada Yusuf Mansur artinya gugatan itu menunjukkan bahwasannya sistem yang dia bangun itu sangat berbahaya oke sampai disini jangan lupa subscribe dan komen jangan lupa juga share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik oke oke teman-teman tunggu dulu jadi disana disebutkan tadi ya ada namanya Unang 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 Adul Fatah kalau misalkan itu memang orang yang sama dia itu adalah ketua kooperasi dimana ketua kooperasi itu yang akhirnya dia mengumpulkan dana melalui kooperasi dan yang kooperasinya saat ini adalah yang harus bertanggung jawab atas investasi-investasinya oke jadi jadi orang ini memang dari awal sudah saling ada kaitan lah dengan sumacur oke sampai disini jangan lupa like, share, 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 share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye